Intro Memasuki periode Natal dan Tahun Baru 2023, masyarakat di Provinsi Jambi menggeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas bahan-bagan. Hal tersebut seperti yang dikeluhkan Zubaidi, salah seorang pengusaha kuliner siap saji di kota Jambi. Zubaidi menunturkan peningkatan harga komoditas bahan-bagan saat ini sudah terjadi bahkan setiap hari. Khususnya untuk komoditas cabai dan ayam potong, cabai yang beberapa waktu lalu sudah stabil di kisaran 30 ribu rupiah di periode Natal Ruh meloncak hingga mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya. Hal yang sama juga terjadi untuk ayam potong, dari yang biasanya dijual di bawah 30 ribu rupiah, kini dijual di atas 35 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk itu Zubaidi meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah strategis guna menstabilkan harga komoditas bahan-bagan di Provinsi Jambi agar masyarakat tak semakin sengsara. Harga distabilkan. Sekarang setiap hari ya, contoh saya beli ayam, setiap hari naik seribu-seribu tiap hari ke posisi hari ini sudah 35 ribu. Cabai begitu juga yang tadinya sudah stabil, 30-an sekarang sudah 50-an. Jadi lebih-lebih untuk menghadapi tahun baru, ada mungkin pelanjakan harga. Jadi harapan saya pemerintah lebih proaktif dalam hal ini. Sejauh ini fluktuasinya terus naik atau seperti apa Pak? Terus naik. Untuk cabai rawit terus naik. Sementara untuk ayam, ayam juga itu terus naik. Sementara itu kenaikan harga komoditas bahan-bagan juga diambini oleh Agus Purba, yang ini salah satu penjual komoditas telur di Pasar Angseduo, Kota Jambi. Agus mengatakan, peringkatan harga telur sudah terjadi sejak bulan November dan makin meningkat, memasuki periode Nataru. Telur-telur yang dijual bahkan sudah meningkat 10 persen dari harga normal. Sudah kenaikan, Pak. Sudah kenaikan, ya? Sejak kapan ini terjadi, Pak? Sudah mulai dari bulan 11. November? November, ya. Kalau sekarang dijual berapa, Pak? Yang kalau jumbo dia 2 ribu per butirnya. Per butir? Kalau satu piring berapa? Satu piring 60 ribu. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya, ya, 5-6. 5-6. Di sejarah nimbuh 10 ribuan, ya? Ya, 10 ribuan. Selain menstabilkan harga, pemerintah daerah diminta segera melakukan operasi pasar untuk menyikapi kenaikan harga yang saat ini sudah menguras pendapatan masyarakat. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan. Jambi, Arta melaporkan hablar. Jambi, Arta melaporkan. Jambi. Jambi, Arta melaporkan.